Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Selain Ginanjar Wahyu, ada satu pemain lagi yang menjadi rising star Arema di tangan Fernando Valente Ya, Rifat Marasabesi kuasai posisi back sayap kanan Arema dalam tiga laga terakhir Didatangkan Arema dari Borneo FC pada awal musim, Rifat digadang-gadang menjadi suksesor Risky Dwi yang dilepas Pemain asal Tulew itu harus bersaing dengan sejumlah pemain di posisi yang sama, seperti Hambisula, Ahmad Vigo, atau Bayu Aji Pada laga pekan 2 saat Arema bermain imbang 3-3 dengan Persib Bandung lalu, Rifat mulai melakoni debutnya bersama squad Namun, selepas itu, ex-timnas Indonesia U23 ini seolah menghilang tanpa jejak karena cedera Sampai pada akhirnya, momen comeback itu datang di laga melawan Persija Jakarta di pekan 9 Rifat bermain dari bench menggantikan Bagas Adi yang mengalami cedera Rifat mulai menguasai posisi back sayap kanan Arema di tim inti sejak laga pekan 10 melawan Persikabo 1973 Pemain berusia 24 tahun itu pun kembali tampil selama 90 menit di posisi yang sama saat Arema menantang Bayangkara FC di pekan 11 Jika dibandingkan dengan pesaing utamanya, Hambisula, jumlah menit bermain Rifat memang masih kalah Hambisula mencatatkan menit bermain 462 menit, sedangkan Rifat masih 275 menit Jika mampu menjaga konsistensinya, bukan tak mungkin Fernando Valente sang pelatih bakal terus memainkannya Menjaga kondisi fisik agar tak kembali mengalami cedera juga menjadi tantangan lain bagi Rifat Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga